Misalnya Presiden terlibat, Jokowi misalnya kan, terlibat dalam proses itu di pengadilan, terbukti, bahkan dipanggil Jokowi misalnya. Maka Jokowi menjadi persoalan di situ. Nah itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa Jokowi terlibat dalam proses ketidakjujuran dan ketidakadilan pemilu itu, itu bisa menjadi dasar sebetulnya DPR untuk melanjutkan sebagai sumber angket. MK memanggil Saudara Presiden Jokowi Dodo untuk dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi dipaksa mundur. Itu gerakan sosial besar. Nah apa nunggu gerakan sosial besar sampai mungkin jutaan orang turun di jalan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, netizen ini sahabat kita semua. Ini beliau ini adalah toko pergerakan mahasiswa tahun 98, Dr. Ubedela Bandung. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Kang Ubed, saya panggil Kang Ubed aja ya, setapan akrabnya nih. Kang Ubed ini kan menarik nih sebagai seorang akademisi ya. Dan sosiolog juga nih. Iya, sosiolog politik sih. Kemarin kan ini Kang Ubed salah satu toko dari 300 lebih akademisi ya, lintas perguruan tinggi ya. Itu mengajukan yang namanya amicus brief. Tentunya banyak hal yang masyarakat pengen tahu nih, Kang Ubed. Apa yang kira-kira mendorong teman-teman kita dari akademisi ini, dari lintas kampus, sehingga keluarlah gagasan ini untuk mengajukan ini kepada MK. Kira-kira apa yang melatar belakangnya, Kang Ubed? Sebenarnya panjang nih. Oh, panjang. Panjang. Disingkat aja. Jadi saya singkat, sebenarnya kegelisahan kaum intelektual itu, Sendikawan dan para guru besar, kemudian kelompok civil society, itu memang dimulai tahun 2019. Oh, 2019. Itu awal mula kita gelisah tuh, ketika Undang-Undang KPK direvisi. Jadi berarti kegelisahannya sudah panjang? Sudah panjang lima tahun lebih sebetulnya. Ini puncaknya? Ini puncaknya sebetulnya. Kami sabar waktu itu, karena kami rutin mengajar dan riset dan lain-lain, memberikan komentar, analisis. Sampai kemudian Undang-Undang Omnibus Law, kita juga lakukan kritik. Lalu kemudian puncaknya ketika putusan Mahkamah Konstitusi 690, yang memberi kapek merah untuk putra mahkota itu. Itu kita hampir sulit menemukan argumen rasional apa yang bisa menerima itu, Wil. Yang bisa membenarkan. Yang bisa membenarkan itu. Jangan dulu, Kak Ubert. Berarti ini sudah rangkaian kesalahan yang dilakukan Pak Jokowi dan sudah diingatkan berkali-kali, gak pernah mau dengar? Gak mau dengar. Oke, lanjut. Jadi pengabayan demi pengabayan terhadap para guru besar, kaum cendikawan, dan lain-lain itu, membuat kami merenung apa yang mungkin kita bisa lakukan saat ini. Selain kita membersahami mahasiswa yang membuat seruan kampus, dari kampus ke kampus, dan seterusnya, di momentum Pilpres ketika para calon menggugat di Mahkamah Konstitusi, kami merenung melakukan satu diskusi yang panjang sebetulnya. Oh, ada ruang yang memungkinkan kita berpartisipasi dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami membentuk amicus curai itu. Sahabat pengadilan, yang kemudian memproduksi amicus brief, yang jumlahnya 27 halaman itu. Jadi lumayan sih, ada argumen-argumen yang empirik, ada argumen-argumen konstitusional, ada argumen saintifik, yang kita sampaikan kepada hakim. Hakimnya kan ada sembilan, Bang. Sembilan ya? Sembilan, tapi kita kasih delapan. Karena satu gak boleh menghadiri perkara, karena ada ponakan di situ. Dan memang sudah di garis nol nih sama kamu. Boleh kan, betul. Sudah selesai lanjut. Secara etik tidak pantas dikasih. Secara etik tidak pantas untuk ikut terlibat dalam pengadilan itu. Nah, tentu saja kami menyampaikan argumen-argumen ilmiah, argumen-argumen... Di amicus briefnya itu ya? Di amicus brief itu, untuk memberikan penjelasan kepada hakim, bahwa posisi kita pertama memang posisi sebagai sahabat pengadilan. Sahabat para hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan jernih dan objektif. Karena kan kami lahir dari tradisi universitas. Tradisi kampus ya? Yang punya akademik freedom di situ. Oke. Sehingga kami tentu saja menghasilkan apa yang kemudian disitu dengan kebenaran ilmiah. Nah, kami berharap kebenaran ilmiah yang dibangun oleh para guru besar dan akademisi dan kelompok civil society itu, bertemu dengan kebenaran keadilan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian mereka mampu tuh menangkap, oh ini pesan dari kaum cendikawan, kaum intelijensia. Sehingga kami berharap putusan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang adil, putusan yang objektif. Mampu menangkap rasa keadilan di masyarakat. Kami juga berpesan, urusan ini urusan besar. Urusan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau DPT kan 204 ya. Penduduknya 270 lebih ya. Juta itu luar biasa. Karena ini 8 orang menentukan nasib 5 tahun ke depan. Kami berpikir ini harus hati-hati. Maka kami memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa mengambil keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi ini jangan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan kuantitatif. Angka-angka. Tetapi lebih dilihat juga menggunakan pertimbangan kualitatif. Prosesnya bagaimana? Apakah itu sebelum hari pemilihan, saat hari pemilihan, dan sesudah hari pemilihan. Itu ada proses-proses yang ditemukan secara kualitatif. Jadi nggak boleh dilihat secara kuantitatif aja ya. Mata-mata kuantitatif itu nggak boleh. Bukan dia harus melihat saja selisih hasil suara ya. Bukan hanya itu. Tapi ada hal-hal yang nampak di depan mata yang harus ditangkap sebagai sesuatu yang penting untuk sebagai catatan Hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya. Kecurangan yang masih. Bahkan dari awal. Misalnya apakah proses pendaptaran di KPU itu dapat dibenarkan. Sah ya gitu ya. Sah atau tidak. Sementara ketua KPU-nya dan bersama komisionernya ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pelanggara Pemilu DKPP telah melakukan pelanggaran etik. Dan itu kita lihat tuh pelanggaran etik apa sih. Itu dari pendaptaran partai, pendaptaran capres, dan lain-lain. Ternyata banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU. Di antaranya misalnya, bang, menafsirkan putusan MK nomor 90 seolah-olah itu kepala daerah itu sampai wali kota. Oh oke. Itu sudah kesalahan ya? Iya. Padahal kepala daerah yang mayoritas memilih di waktu itu ada dissenting opinion dan yang berbeda itu, itu mayoritas menghendaki boleh kepala daerah meskipun belum 40 tahun, tapi mantan gubernur. Itu mayoritas tuh. Iya, iya. Setuju kalau mantan gubernur. Jadi KPU menerima pendaptaran itu sudah salah. Tidak sah ya? Tidak sah. Dan ternyata masih ada PKPU yang lama, nomor 90 tahun 2003 itu. Isi PKPU-nya adalah di antara syarat pendaptaran presiden dan pakil presiden itu harus berusia 40 tahun. Jadi kalau menggunakan PKPU yang lama, saat 25 Oktober itu, harusnya KPU menolak. Maka kemudian diperkarakan di DKPP kan, oleh teman-teman saya sebagai stasi fakta juga waktu itu. Dan kemudian dinyatakan melanggar gitu. Melanggar etika sodara ketua KPU dan komisioner yang lain itu. Jadi sebetulnya secara etik dan administratif itu menyalahi aturan. Oke, berarti sejak dari pendaptaran ya, pencalonan gubernur ini sebenarnya sudah tidak legitimate. Tidak sah ya? Itu yang dipersoalkan kemarin ya? Iya, apalagi kalau kita menggunakan di dalam amikus berib kita juga, misalnya argumen konstitusionalnya menggunakan pasal 22E Undang-Undang 45. bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Jadi, ini bukan sekedar narasi dan tagline ya, mas. Tapi ini pasal. Pasal di dalam UD 45 yang harus dijalankan. Artinya ini amanat konstitusi. Kalau langsung, umum, bebas, rahasia, mungkin relatif. Tapi kalau jujur dan adil ini, kita lihat di lapangan banyak yang ketidakjujuran terjadi. Banyak ketidakadilan terjadi di lapangan. Dan itu artinya, tidak menjalankan amanat Undang-Undang 45 itu. Tidak menjalankan konstitusi ya? Betul. Jadi, ya, makanya kami kemudian memberikan pertimbangannya agak lebih dalam di situ, bahwa amanat konstitusi tidak dijalankan dengan baik dalam pelanggaran pemilu kali ini. Apalagi kemudian misalnya, ada pejabat negara di paling pusat, ikut cawe-cawe misalnya, yang menciptakan pemilu menjadi tidak adil dan tidak jujur. Itu kan pelanggaran juga. Pelanggaran berat ya? Pelanggaran berat. Jadi, menurut kami melihat situasi sekarang ini, ya, MK menjadi harapan satu-satunya terakhir untuk memulai keputusan terbaik. Bisa saja, dengan data-data yang teruji dalam pengadilan nanti itu, bahwa ada bukti terjadi ketidakjujuran, ada bukti terjadi ketidakadilan dalam pemilu, dan lain-lain, bingkiannya kecurangan itu, maka bisa jadi, nanti dicari itu oleh hakim, aktornya siapa sih yang membuat ketidakjujuran, ketidakadilan dalam pemilu ini. Kalau itu aktornya, dan ternyata berhubungan dengan kontestan, capres, ya bisa diskualifikasi. Kira-kira begitu. Jadi, memungkinkan diskualifikasi itu sejauh dalam sidang-sidang di makamah konstitusi itu, menemukan bukti-bukti empirik. Nah, kami menawarkan diri sebetulnya sebagai bagian dari Parti Sabi Publik kepada hakim-hakim MK ini untuk menjadi teman dalam memikirkan persoalan ini secara jernih. Dan kami sudah masukkan ini, naskah ke mereka. Jadi, yang dimasukkan ini kan semacam legal opinion-nya ya? Iya, semacam itulah naskah yang... Naskah ya, naskah akademik lah. Naskah akademik yang bisa menjadi pertimbangan hakim. Dalam memutus ya? Dalam memutus perkara. Oke, kan menarik nih, bahwa yang dipersoalkan sebenarnya adalah kecurangan, dan kecurangan itu dilakukan mulai dari hulu sampai hilir ya. Jauh sebelum pilpres, kemudian pada saat pilpres, dan pasca pilpres. Jadi, itu yang diuraikan semua ya, bahwa se-yogyanya hakim MK ini tidak hanya melihat kepada kuantitas, angka-angka nominal ya, harus lebih menggali ya, karena yang mau digali ini rasa keadilan ya. Betul, betul. Sehingga kalau rasa keadilan itu harus bicara tentang kualitas, kira-kira seperti itu, kamu betul. Betul, betul. Oke, menarik nih, kamu betul. Ini kan sudah dimasukkan nih, buat hakim-hakim MK. Mudah-mudahan saja, mereka terdorong hatinya ya, karena kalau kita lihat ya, kamu betul ya, saya mencoba menerjemahkan, atau mencoba menganalisis sedikit, bahwa, kalau ternyata Amerikus Brief-nya ini dibaca, dan ditelaa, dan direnungkan oleh hakim MK, maka tidak ada jalan lain hakim MK harus memutuskan perkara ini dengan adil. Dengan adil apa? Yaitu harus mengulang pilpres ini di seluruh wilayah. Dan juga seperti tadi yang disampaikan Kang Ubet, harus mendiskualifikasi calon yang ternyata itu diindikasikan menikmati dari hasil kecurangan ini. Kan seperti itu kira-kira, Kang Ubet ya. Putusan MK, jika itu kemudian terbukti ya, dalam proses pengadilan di Mahkamah Ust. itu, maka yang terdampak langsung dalam putusan itu adalah kontestan. Kontestan. Kalau salah satu kontestan itu terlibat dalam proses itu, maka dia bisa didiskualifikasi. Yang kedua, siapa aktor di balik kontestan ini? Maaf, misalnya kalau saya sebutkan. Aktor kecurangan ya? Misalnya presiden terlibat. Jokowi ya? Jokowi misalnya kan, terlibat. Dalam proses itu, di pengadilan. Terbukti, bahkan dipanggil lah Jokowi misalnya. Maka Jokowi menjadi persoalan di situ. Nah itu putusan Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa Jokowi terlibat dalam proses ketidakjujuran dan ketidakadilan pemilu itu, itu bisa menjadi dasar sebetulnya DPR untuk melanjutkan sebagai sumber hak angket. Oke, menarik. Bahwa saudara presiden tidak menjalankan undang-undang. Pemilu. Jadi hak angket itu nanti banyak yang bisa dibahas. Bisa melakukan hak penelidikannya terhadap laksana undang-undang yang tidak sesuai misalnya. Di antara undang-undang pemilu. Oh ternyata nggak sesuai dengan pasal 33 undang-undang 65 misalnya. Dari berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menghasilkan diskvalifikasi misalnya. Maka di situ sebetulnya bisa berlanjut. Jadi yang terdampak tidak hanya kontes tanah yang didiskvalifikasi dari putusan MK ini, tapi juga presiden bisa diperkenalkan melalui hak angket. Karena terbukti di pengadilan. Menarik nih, Kak Mubit. Berarti kalau begitu sebenarnya kalau kita melihat di draftnya itu yang disampaikan, seyokiannya kalau itu dipahami oleh Majelis Hakim Konstitusi, maka seharusnya si dan di MK itu memanggil, menghadirkan dan menuriksa presiden Jokowi sebagai saksi. Iya. Seperti gini ya? Iya, karena kan di situ ketidakadilan itu memuat diksi cawe-cawe. Kan intervensi presiden yang sepihak, yang dia tidak menjadi tempat dari semua golongan kontestan, itu berarti kan ada keberpihakan, ada cawe-cawe. Maka di situ kena dia. Kan itu. Sehingga ya memungkinkan sebetulnya MK memanggil saudara presiden Jokowi Dodo untuk dihadirkan dalam persidangan di mahkamah konstitusi. Apalagi kalau itu permintaan juga yang pengugat. Jadi ada permintaan pengugat, ada argumen rasional untuk memanggil. Nah, kira-kira itu dimungkinkan. Oke, berarti kalau begitu draft yang dimasukkan oleh lebih dari 300 akademisi dan guru besar ini, sebenarnya menginginkan juga, Kang Ubat, ya, bahwa presiden Jokowi itu dihadirkan, ya. Didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan MK. Seperti begitu. Iya, karena kami sangat fokus pada persoalan kejujuran dan keadilan. Dalam azaz pemilu. Oke. Kalau bicara soal ketidakadilan, pasti di situ ada cawe-cawe. Siapa yang cawe-cawe? Ya, presiden. Nah, kalau kemudian ketika hakim mau membuktikan ketidakadilan dan ketidakjujuran itu, maka di situ ada nama presiden Jokowi Dodo. Yang memungkinkan bisa dipanggil. Itu kan tergantung hakim mahkamah konstitusi. Tapi secara etik, secara hukum, saya kira ada argumen rasional untuk membanggil presiden Jokowi Dodo di pengadilan di mahkamah konstitusi. Oke, menarik nih tadi apa yang disampaikan, Kang Ubat, bahwa sebenarnya nanti itu bisa dijadikan bahan, ya. Kalau misalnya Jokowi dipanggil atau diperiksa, ataupun nanti hakim memutuskan bahwa ternyata dari persidangan MK itu ditemukan. Ada kecurangan yang terjadi di Pilpres, dan aktor kecurangan itu diduga, misalnya dilakukan oleh Jokowi, maka putusan ini bisa dijadikan bahan untuk memproses di hak angket nanti. Kira-kira seperti itu? Iya, karena argumennya presiden tidak menjalankan undang-undang dengan baik dan benar. Menarik, Kang Ubat. Hak angket kan untuk menyelidiki itu, Kang. Ya, menyelidiki keterlibatan, ya. Bagaimana undang-undang dijalankan, diselidiki. Kalau tidak sesuai, ya ujung-ujungnya hak penyatangan pendapat dulu, baru pemakzulan ujungnya. Menarik nih kalau kita bicara hak angket. Itu kalau DPRnya bekerja, ya. Ya, ini aku mau tanya nih, Kang Ubat. Ini kan menarik sebenarnya, bahwa ternyata masyarakat ini, masyarakat civil, seluruh masyarakat, teman-teman di kampus, sangat berharap ada hak angket. Kan gitu gambar yang saya tangkap, ya. Tapi kan sekarang yang terjadi nih, Kang Ubat, kalau kita lihat, ini partai-partai politik yang awalnya menggebu-gebu, mendeklarasikan bahwa akan ada hak angket. Partai-partai ini hampir sebagian besar adalah partai-partai yang berada di Paslon 01 dan Paslon 03. Tapi di akhir-akhir ini, hari-hari terakhir ini, kita mulai melihat bahwa gelagak partai pendukung 01 maupun 03 itu sudah mulai berpaling. Katakanlah Nasdem, sudah enggan kelihatannya, ya. Sudah tidak terlalu ngotot lagi mengajukan hak angket. Kemudian yang kedua, PDIP yang kita harap sebagai motor, kemarin lewat Puan Marani itu kan, sepertinya yang dijelaskan Puan secara eksplisit bahwa tidak lagi menginstruksikan anggota DPR yang dari PDIP untuk menggolkan hak angket. Kira-kira kalau menurut Kang Ubet nih, apa yang sedang terjadi nih? Oke, saya ingatkan dulu nih, Bang. Peristiwa ini sebetulnya momentum penting untuk dua lembaga penting, yaitu Mahkamah Konstitusi dan DPR. Kenapa penting untuk Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi sedang mengalami publik distras yang luar biasa. Oke. Ketidakpercayaan pulih kepada MK itu kan sangat tinggi. Jadi masyarakat sudah tidak percaya. Ketua MK-nya diberhentikan karena melanggar etika berat. Sebelumnya juga sempat ada Ketua MK yang ditangkap. Zamannya Bang Abrahamsama itu kan. Itu membuat masyarakat tidak percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Nah momentum sidang perkara Pilpres ini harusnya dijadikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik itu. Oke, oke. Caranya ambil keputusan secara adil. Yang kedua, ini momentum untuk DPR. DPR ini selama lima tahun kurang lebih bisu. Coba bayangkan, ratusan ribu mahasiswa demonstrasi 2019. Bahkan ada yang ditembak mati. Ada Randy, ada Kordawi, di Haluuleo sana ya, di Kendari. Itu DPR diem. Tidak mendengar ya. Tidak mendengar aspirasi mahasiswa. Bahkan bersama rakyat pada waktu itu. Sampai harus anak-anak SMK ikut turun terlibat juga pada waktu itu. Yang sangat luar biasa. Lalu Undang-Undang Omnibus Loh juga mereka tidak mendengar. Maka saya katakan bisu selama hampir lima tahun itu. Nah kali ini, karena ini persoalan yang sangat sensitif dan penting, harusnya dijadikan momentum oleh DPR untuk mengembalikan kepercayaan itu. Karena hampir lima tahun ini masyarakat tidak percaya sama DPR. Lihat aja hasil suruh kepercayaan masyarakat pada DPR. Kecil. Maka harusnya ini dijadikan momentum untuk DPR mengambil langkah penting untuk memberikan hukuman terhadap seluruh praktek kekuasaan yang melanggar konstitusi. Nah pertanyaannya seberapa mungkin petak politik di DPR. Kan itu. Saya sih masih meyakini dalam politik ada kemungkinan. Berubah-berubah ya? Berubah-berubah. Kan politik adalah seni kemungkinan. Jadi bisa jadi yang sekarang kelihatannya Mbak Lelo, dia akan berbalik. Yang hari ini mungkin agak masih hitung-hitung, dia akan mengambil sikap pada waktunya. Jadi politik saya kira masih memungkinkan itu. Dan DPR menurut saya punya peluang untuk menunjukkan kepada publik bahwa seluruh praktek kekuasaan yang melanggar konstitusi itu harus diberikan hukuman. Dan momentumnya kali ini. Kalau praktek kekuasaan yang melanggar etika, melanggar Undang-Undang 1945, mengabekan aspirasi publik, dan otak-hatik Undang-Undang demi kekuasaan, bikin perpu seenaknya agar kemudian sempat diputuskan oleh DPR, dan seterusnya. Ini kan semua praktek ini bukan untuk kepentingan rakyat. Dalam analis saya ya. Tapi itu lebih untuk kepentingan segelintir orang, bahkan kepentingan kekuasaan, bahkan kepentingan keluarga. Maka praktek ini, ini kan kalau kita menggunakan temuan banyak ilmuwan dalam tradisi pemikiran politik itu, ini lengkap keburukan teori, atau keburukan konseptalisasi dari kekuasaan sekarang, numpuk di kekuasaan sekarang. Misalnya kleptokrasi melekat pada kekuasaan sekarang. Otokratik Legalism melekat pada kekuasaan sekarang. Kemudian Neo-Ottoritarianism melekat pada kekuasaan sekarang. New Despotism melekat pada kekuasaan sekarang. Java Masyafilism melekat pada kekuasaan sekarang. Mau apa lagi? Jadi terlalu banyak label melalui basis argumen teoretik untuk dilabelkan pada kekuasaan sekarang sebagai praktek kekuasaan yang buruk. Nah kalau kemudian praktek kekuasaan yang buruk ini tidak diberikan hukuman, saya kira kita, para guru besar akan terus meneteskan air mata. Bahwa bangsa ini memang tidak punya etika. Dan itu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Bagi kelangsungan demokrasi, bagi kelangsungan generasi juga. Generasi Z sekarang bisa bilang mereka, oh Pak, berarti tidak apa-apa ya Pak melanggar etika berat. Oh berarti tidak apa-apa ya korupsi merajalela itu. Oh berarti tidak apa-apa ya mengotak-atik undang-undang demi kekuasaan itu. Jadi kita juga berdosa. Maka kami kaum sendikawan punya tanggung jawab moral mengingatkan, eh ini tidak benar loh. Nah DPR itu harusnya mengambil posisi dalam situasi ini. Untuk apa? Memberikan hukuman pada peraturan kekuasaan yang sangat kreptokratis ini. Jadi DPR harusnya memberi hukuman ya? Nah cara hukumannya lewat hak angket. Lewat misalnya impeachment. Lewat nanti lembaga pengadilan, aparat ya bisa juga sebetulnya membawa yang bersangkutan di meja pengadilan. Berarti kalau menurut Kang Ubed lihat, kenapa penting kita suarakan ini, kenapa penting kita kritisi ini terus, karena kalau tidak kita khawatir rakyat permisif ya, terhadap perilaku-perilaku etik, perilaku moral ya. Orang akan menganggap ini semua biasa dan mereka akan lakukannya. Akan lakukan lagi dan ini akan berulang-ulang. Masyarakat yang permisif, yang tidak menghindarkan etik, moral, dan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini sebetulnya tanda-tanda hancurnya peradaban bangsa. Karena ruh dari hidup bangsa yang civilized itu adalah etik. Kalau tidak ada hal etik dalam proses kekuasaan, itu kekuasaan tidak ada ruhnya. Rapuh sebetulnya. Dan itu enggak punya energi. Nah generasi baru kita bayangkan akan menjadi generasi rapuh, yang enggak punya prinsip di dalam hidupnya, mana yang dikatakan bermoral dan tidak bermoral dalam politik. Rusak generasinya. Dan ini dipertontonkan di hadapan 52 persen anak muda di Indonesia. Oh enak ya jadi anak presiden, gampang jadi wapres. Oh enak ya punya paman jadi ketua makamah konstitusi, bisa ngambil keputusan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Enggak perlu pintar ya. Enggak perlu pintar, oh enaknya jadi anak presiden, bisa jadi ketua partia meskipun jadi anggotanya beberapa hari. Oh enaknya jadi anak presiden, bisa nampung banyak ke akses-akses finansial dan seterusnya. Jadi ini contoh buruk dalam praktek kekuasaan. Jadi kalau dibiarkan, menurut saya, dan saya kira banyak studi-studi sosial logi politik yang, apalagi sosial logi korupsi ya, ini bahaya melahirkan generasi permisi yang akan melakukan praktek-praktek yang sama di masa depan. Dan ini kan enggak memberi efek jerabang kalau enggak dihukum. Oke menariknya apa yang disampaikan oleh Kamu Bet ini membuka mata kita ya. Sehingga kita harus mengkritisi terus, enggak bisa membiarkan ya. Kita jangan jadi orang ikut-ikutan permisi juga. Kamu Bet, ini kan kalau kita lihat ya, bahwa yang dikritisi oleh seluruh masyarakat elemen kampus, bahwa ada praktek kekuasaan yang dijalankan itu secara brutal, melanggar semua, baik konstitusi undang-undang dan etik moral, semua dilanggar. Apakah kekuasaan ini adalah kekuasaan yang menurutkan Ubiat Liat, kalau dibandingkan dengan kekuasaan-kekuasaan rejim lainnya, baik order lama, order baru, walaupun kita misalnya tidak hidup di order lama, tapi kan kita punya pengetahuan membaca sejarah ya, sehingga kita bisa membandingkan. Apakah menurut Kamu Bet, rejim kekuasaan sekarang ini adalah rejim kekuasaan yang melabrak konstitusi secara brutal, dan tidak bisa ditolerir? Ya, saya meyakini berdasarkan argumen akademis yang kita bangun, bahwa ini adalah praktek kekuasaan yang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa ditolerir, dalam pandangan ilmu pengetahuan politik, maupun dalam pandangan konstitusi. Karena itu, ini perlu diberikan hukuman, agar kemudian tidak berulang. Kalau ini dibiarkan, kami sangat khawatir, bahwa praktek-praktek kekuasaan yang sangat permisif ini, itu akan kemudian berulang kembali. Bayangkan, kita dari tahun 1998, masih ngomongin hal yang sama itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan secara subtantif, kan? Oke, Kak Ubet, setan dulu. Dulu kan Ubet, ini toko 1998, dulu kan yang kita koreksi order baru itu kan, tiga ya? Iya, iya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme. Tapi ternyata rejim ini melanggangkan, mempraktekkan lagi. Itu dia, Pak. Jadi mimpi indah kita tahun 1998 itu, tidak jadi kenyataan. Dulu kita ingin korupsi hilang. Paling tidak minimal. Sekarang korupsi merajala, dengan indeks korupsi yang 34. Kemudian kita ingin, pada waktu itu negara sangat demokratis. Demokrasinya berkualitas. Maka ada pembatasan masa jabatan presiden. Ada pemilu. Yang sekarang terjadi, indeks demokrasi kita masih masuk kategori follow demokrasi. Demokrasi yang cacat. Bahkan cenderung memburu. Indeksnya turun sekarang. Dalam lima tahun terakhir itu, turun sembilan poin. Karena tahun 2019, kita itu indeksnya sekitar 62. Sekarang indeksnya 53. Jadi turun selama lima tahun ini. Kemudian ekonomi kita juga ingin lebih sejahtera. Fakta empiriknya, angka pertuan ekonomi kita, ya stagnan di lima persen. lima koma dua persen, lima persen. Itu kan artinya tidak ada penciptaan lapangan kerja baru yang meluas. Artinya pengangguran, oh, luar biasa sekarang. Kira-kira begitu. Apalagi belum ada PHK dan seterusnya. Jadi kesejahteraan di bidang ekonomi juga, kita tidak merasakan masyarakat, tidak merasakan secara, seperti yang diharapkan tahun 1998, bahwa tahun 2025 nanti itu atau 2024 itu, kita dapat gaji untuk fresh graduate itu bisa 20 juta. Sirna semua yang harapannya. Itu Sirna. Oke. Karena apa? Menurut Kang Obed bilang, ini regime paling buruk ya? Iya. Menurut saya ini paling buruk, karena begini Bang, zaman Bung Karno, episode lima tahun terakhir, mungkin Bung Karno memang agak otoriter ya. Tapi kan waktu itu, kontrol dari civil society lemah. Tidak ada internet. Begitu juga zaman Soeharto. Tidak ada internet zaman Soeharto. Artinya tidak ada medsos. Nah sekarang ini sudah memasuki era namanya digital demokrasi. Di mana kritik, nasehat tuh bisa langsung DM, message ke Jokowi misalnya. Di Instagramnya, di Facebooknya, di Twitternya, bisa pesan langsung, Pak Jokowi jangan lakukan itu. Kan banyak. Harusnya perilaku kekuasaan di era demokrasi digital ini, harusnya tidak otoriter. Jadi di situasi yang sudah sangat terbuka seperti sekarang, masih dengan gaya baru melakukan tindakan-tindakan otoriter. Memproduksi regulasi demi kepentingan kekuasanya dan keluarganya. Jadi ini lebih parah daripada Ode Baru. Karena Ode Baru belum ada kontrol publik yang langsung. Sekarang sudah ada begini canggih, kok masih prakteknya kayak gini. Kan aneh. Korupsi masih merajalanya. Katanya waktu tahun 2014 bilang, akan dilakukan merit system dan digitalisasi birokrasi agar tidak korupsi. Sekarang makin merajalanya korupsinya. Sekolahnya 34. Merit system bullshit ya? Bullshit jadinya. Karena anaknya aja tidak merit system. Nah itu dia. Jadi menurut saya, ini rusak. Makanya para anggota DPR, dengarkan rakyat, dengarkan kau menjadi kiawan. Ini mudah kok, gak usah khawatir. Ini mudah. Kalau elit politik mau memberikan pelajaran berharga buat bangsa ini, beri hukuman pada kekuasaan yang berlebihan ini. Secara budaya juga sebetulnya, maaf ya saya sebutkan, Jokowi ini sudah melampaui budaya Jawa, etik budaya Jawa. Budaya Jawa itu misalnya ada pesan, ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Begitu ya begitu jangan, tapi jangan begitu. Itu sudah dilampaui nih. Jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Ojo dume. Jangan kelewatan. Jangan aji mumpung. Ini sudah dilampaui semua oleh Presiden Jokowi Dodo. Jadi secara etik kebudayaan, etik budaya juga sebutnya sudah melanggar. Apalagi etik subtantif dalam hukum dan dalam politik. Berarti kalau menurut Kaube, Jokowi juga ini melanggar budaya Jawa ya sebenarnya? Iya. Yang bilang melanggar budaya Jawa diingatkan juga oleh Profesor Hartis Tuti, Hartis Nowo. Oke. Yang menjadi bagian juga dari Seruan Salima dan Amigo Sekurai. Saya kira kita perlu ingatkan kepada anggota DPR, pada publik juga, bahwa ini bukan provokasi, tapi kita mengajak berpikir rasional, mendiskusikan soal kondisi sekarang. Kalau kita tidak mau mengeluhkan evaluasi, kita menjadi bangsa yang uncivilized. Bangsa yang tidak beradab. Karena membiarkan praktek kekuasaan yang amoral, membiarkan korupsi merajalela, membiarkan dinasi politik yang abe terhadap halal etik. Kalau dinasi politik sebagai fakta sejarah kan memang ada, seperti dinasi Kennedy misalnya, dinasi Bush, tapi kan mereka masih sopan, Bang. Dan masih berkapasitas. Iya, kapasitas yang mumpuni, terus masih sopan, masih etik. Jadi nggak bisa langsung tuh, Bush habis bus dari presiden, lalu anaknya suruh nyapas kan bilang, dia jidak dulu, Clinton dulu dua periode. Dan aturannya semua diikuti. Aturan diikuti. Dan itu merit system. Di dalam partai politik mereka juga, ada konvensi yang harus mereka taati dan lain-lain. Dan tidak ada yang dilanggar ya? Tidak dilanggar. Kalau ini parah, kira-kira begitu. Kau Bet, saya mau bilang apalagi ya, Bang. Saya lihat di Kau Bet ini sudah habis kata-katanya nih, untuk menjelaskan. Kita sudah sabar lima tahun. Oh, lima tahun. Jadi 2019 itu sebetulnya masih sudah marah besar. Tapi Kamu Bet masih sabar pada saat itu. Kita masih sabar. Masih dampingi diskusi. Ayo kita riset. Ayo kita pakai data. Pakai anak. Ayo menulis. Saya nulis. Sampai judulnya kleptokrasi. Masih ada bisa dibaca. Tahun 2020 saya nulis juga ketika itu anak Pak Jokowi jadi calon wali kota dan dua-duanya dan menantunya. Waktu itu temanya Indonesia Maju kan. Hood RI-nya. Saya tulis tuh, 75 tahun Indonesia Maju, anak maju menantu maju. Itu saya ingatkan. Dan masih bisa dibaca sekarang artikelnya. Jadi kita sudah ingatkan berkali-kali, Bang. Ini kok nggak denger ya? Nggak denger ya? Kalau saya, misalnya, seperti Jokowi Dodo. Jadi presiden gitu. Misalnya. Lalu ada putusan MK tuh. Yang memberi kartu merah buat anak saya. Saya larang anak saya, Bang. Kamu nggak usah. Jangan ikut nyalon presiden. Kan itu melanggar ya? Kan itu melanggar. Etika berat. Jangan lakukan. Ini malah dibiarkan. Makhluk saya capek memenangkan. Kekuasaan. Kekuasaan anaknya. Jadi. Sudah. Itu budaya, apa, EWPKU etik budaya Jawa tuh sudah dilanggar. Oke. Makanya, jangan heran kalau para pemikir politik Jawa, itu sampe menulis banyak. Ini kan diksikai tadi. Jawa Machabilism misalnya. Profesor Sukidin misalnya. Apa itu maksudnya, Bang. Machabilism Jawa. Apa itu kira-kira? Ya, kira-kira menghalaukan segala cara daripada kekuasaan. Jawa yang pernah dulu ada, itu sekarang muncul lagi. Kira-kira begitu. Misalnya, saling menik, sikut kanan, sikut kiri. Oke. Merepresi, menangkap, dan lain-lain. Pokoknya segala cara agar dia terus berkuasa, itu dilakukan. Bahkan, saya dulu mahasiswanya Profesor Romo Magnisius Seno di Sekolah Tinggi Belisa, Pak. Itu dari tahun berapa ya? 1994 saya. Pertiga tahun. Dan saya mengikuti terus pikiran beliau. Sampai, beliau yang pertama menulis sekal tidak salah buku etika politik. Saya kuliah, dan saya ikuti tulisan-tulisan beliau sampai bicara-bicara beliau. Belum pernah dalam sejarah hidup saya, sepanjang saya kenal beliau dari tahun 1994 sampai 2024 ini. Bicara sampai segamblang itu bahwa ini pemerintahan sudah berlebihan. Keras loh bicara Profesor Magnis itu. Nadanya tinggi. Keras. Ini sudah tidak bermoral. Itu orang sesabar Romo Magnis. Bisa bereaksi begitu. Bisa bereaksi begitu. Ini artinya sudah keterlaluan. Sudah berlebihan. Jadi menurut saya sudah waktunya ketua-ketua partai ini insaf begitu. waktunya. Kalau enggak, Anda dicatat dalam sejarah sebagai pelaku utama dari bobotnya kekuasaan hari ini. Oke. Kamu lihat menarik. Ini supaya saya ingatkan ketua-ketua partai juga. Kamu lihat ini kan menarik. Kamu lihat ini kan pelaku sejarah. Bahkan kita ini semua pernah merasakan apa yang dilakukan rejim Orde Baru terhadap kita. Membungkam, mereferensi, gitu ya. Tidak ada kebebasan berpendapat. Tapi kan kemudian rejim sekarang ini sepertinya mengulangi semua itu ya, Kang Ubet ya. Iya. Apa yang terburuk dari rejim ini yang Kang Ubet lihat ini sudah tidak bisa ditolerir? Ya, saya kira paling tidak tiga hal ya. Oke. Pertama KKN Korupsi Koalusi Nepotisme Based on Data lah. Pakai data tuh. Indeks korupsi kita digambat tadi. Dan ternyata banyak praktik korupsi yang tidak diungkap. Termasuk lingkaran istananya. Itu tidak bisa ditolerir. Oke. Kemudian yang kedua demokrasi yang memburuk. Dan dia menjadi aktor penting dari buruknya demokrasi. Itu tidak bisa ditolerir. Yang ketiga Itu terkonfirmasi lewat indeks demokrasi kita? Indeks demokrasi yang memburuk. Yang ketiga otokratik legalism. Dia memanfaatkan proses-proses regulasi hukum bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi untuk kepentingan yang tidak demokrasi. Kepentingan dirinya, keluarganya. Termasuk oligarki predator. Itu yang kemudian membuat kami ya udah ini tidak bisa ditolerir. Nah otokratik legalism termasuk putusan mahkamah konstitusi yang nomor 90 itu. Oh itu puncak dari dalam tanda petik ya. Kemarahan kaum cendikiawan. Ini orang diingatkan kok masih membiarkan proses. Kan dia tahu bahwa ketua MK itu ada iparnya. Yang akan memperkarakan persoalan masa usia kan. Kan dia boleh dong memberikan pernyataan. Mengingatkan ke publik normatifnya pernyataannya kan bisa. Jangan sampai negara ini demokrasinya memburuk. Dan saya berharap saya tidak mau intervensi mahkamah konstitusi. Meskipun itu adalah adik ipar saya. Tapi saya mengingatkan agar putusan mahkamah konstitusi on the track sesuai dengan konstitusi dan jalankan saja undang-undang yang sudah bagus. Kan itu negarawan itu. Negarawan ya. Tapi itu tidak muncul. Tidak muncul dari Jokowi. Pada diri Jokowi Dodo. Tidak muncul. Wah ini memang sudah bermasalah. Makanya itu tidak bisa ditolene. Dan itu membuat para akademisi bersuara dari sebelum pemilu. Sebetulnya kami itu dari 2019 man. Sabar saja tadi. Jadi kalau orang bilang oh kenapa baru pas pemilu muncul. Ya karena ada putusan MK690. Bukan karena persoalan yang lainnya. Awal mulai dari situ. Dan itu sudah terakumulasi. Sehingga kami harus keluar dari kandang-kandang kampus. Buatlah seruan dari banyak pemilu. Sudah dibuat seruan sebelum pemilu. Masih saja melakukan tindakan tindakan cawe-cawe. Terlontar lagi. Gak apa-apa presiden. Ini apa? Makanya kami setelah hari pemilihan pun kami masih tetap harus bersuara. Lewat apa? Lewat seruan salemba misalnya. seruan mulak sungur. Kemudian terakhir kemarin kita ke Mahkamah Konstitusi untuk membawa amikus brief itu sebagai amikus kurai. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab moral. Agar Mahkamah Konstitusi sebagai harapan satu-satunya dalam situasi politik sekarang itu mengambil keputusan benar dan adil. Oke menarik nih Bung Obet ya bahwa sudah tidak bisa ditolerir nih apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi oleh karena itu tadi Kamu Obet bilang sebenarnya apa yang dilakukan oleh kampus akademisi masyarakat sipil ini sebenarnya sudah dilakukan sejak kritikan itu sejak tahun 2019 ketika puncaknya itu reformasi dikorupsi ya tapi masih mentolerir ya gitu tapi ini kemarin puncaknya ketika ada peristiwa MK yang meloloskan ya atau katakanlah putusan 90 itu ya sehingga kampus menganggap Jokowi ini sudah tidak bisa ditolerir karena sudah dikasih kesempatan tapi kesempatan itu tidak diperbaiki malah makin parah ini menariknya makin parah sehingga menurut teman-teman ini kita harus melakukan tindakan ya salah satunya misalnya kemarin itu dalam seruan moral ya kalau kita lihat di deklarasi Salemba maupun deklarasi-deklarasi di tempat lain di kampus-kampus itu kan nyata-nyata sudah meminta Jokowi mundur ya saya lihat Kang Ubiat juga itu dalam beberapa ternyata meminta kalau nggak salah kan dalam budaya Jawa itu ada namanya Lengser ke Prabowo oke ada Pandito dan ada tradisi-tradisi apa diksi-diksi etik Jawa begitu jadi kalau orang itu merasa bersalah itu kalau merasa ini masalahnya nggak merasa orang ini makanya diingatkan dikasih tahu ini loh ada cara bagus caranya mundur oke sebagai tanggung jawab moral bahwa dia gagal membawa bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis bangsa yang sejahtera ekonomi lalu bangsa yang tidak korupsi kan harusnya harus idealnya akan begitu ternyata gagal korupsinya merajalela nah sebagai tanggung jawab etik dia yang gagal membuat situasi bangsa jadi kayak gini mundur itu lebih terhormat seperti yang dilakukan oleh Suharto Suharto gitu-gitu masih punya etik mundur Suharto tidak diberhentikan secara tidak terhormat oleh NPR dia mundur tapi dia mundur oke dia mundur dari jabatannya sebagai presiden waktu sudah didesak setelah didesak oleh kekuatan masa yang sangat luar biasa nah ini kita kasih jalan yang soft silahkan mas Jogowi mundur daripada tercatat dalam sejarah Anda telah membuat situasi bangsa ini makin rusak mundur nah kalau diminta mundur dikasih saran mundur gak mau jangan-jangan emang ingin dimundurkan paksa itu kira-kira gitu bang kan logik ini dalam teori social movement ada begitu dalam gerakan sosial kan ini teori bahwa kalau kekuasaan sudah terlalu otoriter dan dia diberikan alternatif untuk jalan halus jalan yang lembut so gak mau maka pressure group dengan kekuatan social movement yang besar gerakan-gerakan yang menekan dan sangat besar itu bisa terjadi dan bisa membuat sang penguasa bisa mundur jadi dipaksa mundur itu gerakan sosial besar nah apa nunggu gerakan sosial besar sampai mungkin jutaan orang turun di jalan lalu kemudian baru Jokowi mundur kan mestinya gak perlu harus begitu kalau dia sadar ini kan orang sudah banyak bicara ini kok bukan hanya mungkin saya yang sudah lama melakukan tindakan bersikap Chris pada kekuasaan tapi banyak profesor-profesor yang secara tradisi itu budayanya budaya Jawa sampai bersuara begitu ini kan berarti sudah keterlaluan bang nah saran saya sih mundur aja daripada gaduh politik mundur kan enak dengan cara terhormat saya merasa saya gagal mohon maaf atas kesalahan saya dan kesalahan anak-anak saya demi bangsa dan negara dan seluruh pendukung saya tidak usah marah ini cara terbaik saya saya mundur dari jabatan saya sebagai presiden itu negarawan ya itu negarawan oh oke Kak Obet menarik nih kalau misalnya ini kan Pak Jokowi ini kelihatannya tidak mendengar dari tahun 2019 kemudian nanti nih sampai detik terakhir tetap kokoh tidak mau mendengarkan seruan moral dari kampus dari guru besar dari akademis tetap kokoh tidak mau mendengarkan dan tidak ingin memperbaiki ya tetap saja apa yang dikepalanya dia jalankan kemudian hak angket juga digagalkan kan bisa saja nih istana juga melakukan upaya-upaya untuk mengagalkan hak angket kan kemudian yang terburuk tapi saya tidak pengen membayangkan karena kalau saya membayangkan sakit rasanya membayangkan kalau misalnya nanti ternyata putusan IMK ini tidak memutuskan sesuai dengan rasa keadilan itu yang terjadi apa yang akan terjadi itulah yang tadi kamu menyatakan apa itu reformasi atau revolusi begini bang kan adanya trust politika itu untuk membatasi kekuasaan dan agar tidak terjadi otoritranisme kleptokrasi despotisme dan lain-lain legislatif eksekutif yudikatif kalau kemudian legislatif tidak berfungsi terutama fungsi pengawasan eksekutifnya mengabekan konstitusi mengabekan moral melanggar konstitusi yudikatif yang di dalamnya ada MK disitu ada MA ada kayak ya tidak juga menjalankan fungsi dengan adil artinya masyarakat tidak lagi percaya kepada DPR masyarakat tidak lagi percaya terhadap presiden masyarakat tidak lagi percaya terhadap mahkamah konstitusi situasi ini kan terjadi penyumbatan luar biasa sebetulnya bangsa ini perlu belajar dari peristiwa revolusi Perancis tahun 1789 mengapa terjadi itu karena gagasan Montesquieu pentingnya legislatif eksekutif yudikatif menjalankan praktek kekuasaan yang terpisah ada separation of power itu tidak berjalan tersumbat semua tersumbat semua maka munculnya gerakan sosial besar itu sesuatu yang tidak bisa dihambat memungkinkan itu bisa terjadi ini secara teoretik ya jadi supaya saya punya apa semacam ya argumen ilmiah bahwa memang situasi revolusional itu sangat mungkin terjadi jika seluruh lembaga transpolitika itu tersumbat tidak berfungsi tidak berfungsi aspirasi rakyat semuanya mentok disitu tapi kalau misalnya DPR tiba-tiba sadar ya ketua partai tobat semua misalnya balik kanan semua ikut keinginan publik makanya ini sumbatan ini akan kan kanal artinya menjadi tersalurkan sehingga tidak tidak terjadi situasi revolusional tapi kalau ini semuanya dihambat disumbat ditutup kanal-kanal ini saya tidak bisa menyalahkan kalau terjadi sebuah gerakan sosial besar itu karena secara keilman sudah kita ingatkan dalam sejarah peradaban di dunia ketika kekuasaan menutup kanal-kanal partisasi publik disitulah situasi revolusional itu memungkinkan terjadi kita sudah ingat ini bang kalau sampai juga seperti itu ya sudah kalau nanti terjadi situasi revolusional kita sudah ingatkan jauh-jauh hari bersama bang Abraham sama kan dari 2019 kita ingatkan oke kira-kira begitu kalau begitu mudah-mudahan saja apa yang kita diskusikan ini didengar oleh Pak Jokowi sehingga dia sadar ya kira-kira begitu kalaupun misalnya kalau Pak Jokowi tidak sadar DPR harus sadar oh jadi kita ingatkan DPR yang harus sebenarnya bergerak ya saya kira itu apa yang kita sampaikan adalah bagian dari perenungan secara akademis dan tentu saja kita ingin membuka nurani kita juga bahwa bangsa ini harus diselamatkan dalam situasi sekarang oke berarti kalau kita ingin menyelamatkan bangsa ini maka kita tidak boleh takut untuk melakukan perlawanan terus menerus kira-kira seperti itu kita tidak boleh takut bersuara makanya ini speak up oke itu sudah betul menarik nih ingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut untuk bersuara tapi kita bersuara terus walaupun ada upaya-upaya untuk membungkam kan kita bersuara karena dijamin oleh konstitusi oke jadi mengapa kita bersuara karena ada konstitusi pasal 28 dan 45 karena ada undang-undang nomor 9 tahun 98 jadi kita dijamin oleh undang-undang dan kita benar itu yang yang membuat kita harus speak up oke dan itu hak kita sebagai rakyat kalau rakyat makin menderita lalu tidak bersuara kan kasihan rakyat banyak jadi intinya bahwa mudah-mudahan hakim MK masih mempertimbangkan ya rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dan menarik telah yang disampaikan KUB itu kan sudah menjelaskan sampai 27 halaman ya 27 halaman menjelaskan kronologis serta argumen-argumen argumen-argumen ilmiahnya ya bahwa ini yang harus kira-kira dipertimbangkan ya agar supaya kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini karena kalau kita tidak bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini maka taruhannya kita akan masa depan bangsa ini makin suram makin suram atau hancur Kang Obed ya saya khawatir hancur tapi makin suram itu sudah kelihatan tanda-tandanya kalau kita tidak mengambil keputusan penting dan itu taruhannya ada di MK nanti ya jadi ini yang harus menjadi perhatian MK dan kemudian juga menjadi perhatian teman-teman di parlimen agar supaya tetap konsisten untuk menggolkan angket ya oke terima kasih Kang Obed atas pencerahan informasinya untuk menemukan keadilan yang ada di depan mata kita sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati